Dunia ini penuh dengan keanehan, penuh bayangan, penuh rahasia. Apa yang kita tahu hanya setitik dari kebenaran. Mitos dan legenda berbisik tentang makhluk-makhluk di luar nalar kita. Ada yang menganggapnya hanya dongeng. Tapi yang lain tahu lebih banyak, karena terkadang legenda-legenda ini menjadi nyata. Di seluruh dunia, banyak yang mengaku pernah bertemu makhluk-makhluk ini. Cerita mereka, meski mengerikan, memiliki banyak kesamaan. Apakah ini hanya cerita bohong? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang tersembunyi di balik kenyataan kita? Kebenarannya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Tinggi di pegunungan Himalaya, bersemayam sebuah legenda. Yeti, makhluk besar seperti kera, telah menghantui puncak-puncak bersalju selama berabad-abad. Masyarakat setempat memujanya sebagai roh gunung yang kuat. Bagi mereka, Yeti adalah pelindung, kekuatan alam. Tapi bagi orang luar, Yeti adalah makhluk yang menakutkan. Pada tahun Srimnus 1951, seorang penjelajah bernama Eric Shipton mengambil foto. Foto itu menunjukkan jejak kaki besar di salju. Terlalu besar untuk ukuran manusia. Dunia tercengang. Mungkinkah ini bukti keberadaan Yeti? Bahkan hingga hari ini, para pendaki dan penduduk desa melaporkan melihat sosok besar bergerak di tengah badai salju. Raungannya bergema di seluruh pegunungan, sebuah pengingat yang mengerikan bahwa beberapa legenda benar-benar ada. Jauh di dataran tinggi Skotlandia, terdapat Loch Ness, sebuah danau yang diselimuti misteri. Selama beberapa generasi, cerita tentang makhluk mengerikan yang bersembunyi di bawah permukaannya yang gelap terus diceritakan. Mereka menyebutnya Nessie. Dengan lehernya yang panjang dan beberapa punuk, Nessie mirip dengan Plesiosaurus prasejarah. Penampakan pertamanya yang tercatat terjadi pada abad ke-6. Tapi pada tahun Sinis 11.4, kegilaan Nessie benar-benar melanda dunia. Sebuah foto buram, yang dikenal sebagai foto dokter bedah, tampaknya menunjukkan kepala dan leher makhluk itu muncul dari air. Meskipun kemudian terbantahkan, gambar itu memicu laporan yang tak terhitung jumlahnya. Sampai hari ini, orang-orang mengaku melihat Nessie. Sosok bayangan meluncur di air. Gangguan yang tiba-tiba di danau yang dulunya tenang. Misterinya tetap ada. Bagian 4, Teror di Langit, Thunderbird Berbagai suku asli Amerika di seluruh Amerika Utara memiliki legenda yang sama. Makhluk dengan kekuatan luar biasa. Thunderbird, burung raksasa, lebih besar dari elang manapun, dengan lebar sayap yang dapat menghalangi matahari. Konon, ia mengendalikan badai. Matanya menyambar seperti kilat. Teriakannya adalah guntur. Cerita tentang Thunderbird telah diturunkan selama berabad-abad. Tapi beberapa orang percaya bahwa itu lebih dari sekadar cerita. Penampakannya telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat. Burung-burung besar, dengan lebar sayap lebih dari enam meter, terbang tinggi di udara. Sering muncul sebelum atau setelah badai besar. Apakah ini hanya salah identifikasi burung pemangsa? Atau mungkinkah Thunderbird, makhluk mitos, masih menguasai langit? Bagian 5, Dunia yang penuh bayangan. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak kisah tentang makhluk mitos yang dijumpai di dunia nyata. Dari Himalaya yang beku, hingga kedalaman Loch Ness di Skotlandia. Dari langit yang dilanda badai, hingga bayangan halaman belakang rumahmu sendiri. Makhluk-makhluk ini mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Tetaplah waspada. Dengarkan bisikan angin dan gemerisik dedaunan. Kamu tidak pernah tahu apa yang mungkin kamu temukan. Dunia siniris klanus hingga aneh. Jaskadeng, naikuk.